Intro Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Nadila Alsadila yang akan menemani Sobat Kampus dalam penjemputan mahasiswa baru yang dilangsungkan pada 16 Agustus 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik Sobat Kampus, leporan kali ini kami awali dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sana sudah ada rekan kami, Sekar. Silahkan Sekar. Halo Sobat Kampus, saat ini saya tengah berada di proses penjemputan mahasiswa baru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seperti yang dilihat di belakang ini, para kakak tingka sedang bersiap menyambut mahasiswa baru dengan membuat border dan juga yel-yel yang meriah. Sebelum melihat keseruan lainnya, mari kita dengarkan konsep dan juga ciri khas yang dibawakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua AB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kak Yogi. Selamat siang, Kak Yogi. Ya, selamat siang. Baik, saya ingin bertanya, mengapa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini menggunakan konsep seperti ini dan juga ciri khas apa yang ditonjolkan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Ya, izin menjawab ya. Untuk konsep hari ini dan ciri khas yang kita bawa, pertama, yaitu kita ingin memperkenalkan bahwa FKIP ini adalah satu. Karena hari ini FKIP adalah fakultas dengan jurusan dan jumlah mahasiswa terbanyak. Begitu dengan organisasi mahasiswanya. Itu sebabnya tadi kita siapkan juga untuk memberikan ruang kepada teman-teman tiap-tiap organisasi untuk mengekspresikan apa yang bisa ditampilkan dari organisasinya. Bahwa orasi atau apapun itu, yang mana itu bisa membangun semangat ataupun gairah dari mahasiswa baru ini dalam yang akan menjejal kehidupan kampus kita. Dan juga pada konsep ini, kita memiliki ciri khas yang mana kita akan membawa terus yang namanya isu-isu terpendidikan. Khususnya di Banten, itu adalah hal yang sangat kita dorong. Sejak awal kita agenda, yaitu TM1, TM2, sampai hari ini di penjemputan, bahkan nanti di ospek fakultas, kita akan terus mendorong terkait isu pendidikan. Nah, ini juga fungsinya agar mahasiswa baru ini merasa punya tanggung jawab. Karena hari ini tidak bisa kita pungkiri ya. Dari sebagian besar mahasiswa FKIP Untirta, itu adalah rata-rata tidak ingin berkontribusi di dunia pendidikan. Ini adalah hal yang harus kita benahi sama-sama. Jadi, coba kita bangun dari awal. Proses step-by-stepnya untuk bagian dari pembangunan jiwa ke mahasiswaannya. Kemudian untuk di teknis berikutnya, biarkan mereka terbangun sendiri, apa yang menjadi dasar mereka setelah lulus nanti. Itu adalah konsep kita. Jadi, harapannya ini adalah jangka panjang. Tidak hanya hari ini, tapi juga untuk tahun depan, tahun berikutnya. Semoga semuanya lancar. Ini dia para kakak tingkat yang antusias untuk menjemput para mahasiswa baru dengan membawa bendera dari masing-masing jurusan mereka. Penjemputan mahasiswa baru FKIP ini diawali dengan sambutan dari Ketua BEM yang dilakukan di Auditorium Sindang Sari. Kemudian disusul dengan penampilan UKM yang ada di FKIP, yaitu UKM Belistra yang membawakan sebuah puisi dan bersawat bersama UKM Elsip. Kemudian mereka berjalan menuju gedung rektorat untuk melakukan orasi bersama dan mengakhiri perjalanannya dengan berkumpul di depan masjid. Bagaimana tanggapan kalian dijemput oleh kakak-kakaknya seperti ini dan juga rating PKKMB dari 1 sampai 10? Seru abis sih, apalagi dijemput sama kakak-kakak yang semangatnya tuh luar biasa banget. Apalagi dari jurusan PFTM. Untuk rating, berapa ya ratingnya? Berapa ya? Beda-beda muatnya? Aku 9 perspuluh deh. Menurut aku sih keren abis, apalagi sambutannya ramah-ramah. Terus juga keren-keren abis deh. Ratingnya 10 perspuluh. Kalau aku kece abis, gokil abis. Apalagi dari kating-kating PVTM. Ratingnya seribu persepuluh. Terima kasih ya. Eh belum, belum, belum. Salam PTM! Salam kebersamaan! Itu dia tadi keseruan dari penjemputan mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikut informasi yang saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih Sekar atas laporan Anda. Sobat Kampus, penjemputan mahasiswa baru tidak dilangsungkan di satu Fakultas Semata. Laporan berikutnya datang dari Fakultas Hukum Untirta. Di sana sudah ada rekan kami, Zara. Silakan, Zara. Halo Sobat Kampus, tepat pada tanggal 16 Agustus 2023, saat ini saya sedang berada di Kampus E Untirta Sindang Sari, di mana pada saat ini merupakan hari terakhir rangkaian PKKMB Untirta. Selayaknya ospek tahun lalu, Untirta memiliki tradisi dalam menyerahkan Maba ke Fakultasnya masing-masing. Tepat di belakang saya, sedang berlangsung penjemputan Maba di Fakultas Hukum. Dan saat ini saya sedang bersama Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agang Tirta Yasa. Halo Pak, boleh tahu nama siapa? Ya, nama? Namaku Revaldi Hendrik Abay Putra. Oke, aku mau nanya sih, kira-kira persiapan apa aja yang dipersiapkan oleh BEM dalam menyambut ospek kali ini? Banyak sekali, kita mulai daripada tema, lalu ornamen-ornamen dalam penjemputan, lalu ada muatan-muatan materi yang akan kita bawakan nantinya di hari H, dan kesiapan-kesiapan daripada panitia BEM-EFA itu sendiri. Oke, baik. Lalu ini kan sudah kali kedua Fakultas Hukum menjalankan penjemputan Maba semenjak pandemi. Lalu kira-kira apa sih yang membedakan penjemputan Maba tahun ini dengan penjemputan Maba tahun lalu? Oke, mungkin dari segi euforia, sebenarnya sama aja euforia daripada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Namun aku rasa untuk tahun ini euforia itu bertambah, mulai daripada ibu wakil dekan tiga kita yang ikut membersamai dari awal mula perjemputan sampai di titik akhir, lalu semua elemen mahasiswa, dari mahasiswa yang awalnya daring, dia bisa menyempatkan diri untuk bisa bersama-sama menjemput teman-teman yang ditugaskan ikut PKKMB secara luring. Penjemputan mahasiswa baru Fakultas Hukum tahun ini berjalan dengan lancar. Dengan identitas menggunakan atribut pita berwarna merah, mahasiswa baru Fakultas Hukum memiliki jargon hukum bersatu tegakan keadilan. Adapun penjemputan mahasiswa baru dari Fakultas Hukum, dimulai dari gedung auditorium dengan rute melilingi gedung rektorat kampus E Utirata Sinang Sari. Lalu sesampainya di gedung Fakultas Hukum, BEM dari Fakultas Hukum melakukan orasi untuk memantik semangat para mahasiswa baru, mengingat setelah ini mereka akan mengikuti OSPEC di tingkat Fakultas. Apa aja sih persiapan kalian dalam menyambut OSPEC kali ini? Yang pertama pasti siapin mental ya kak, karena kan pasti ada isu-isu kalau misalnya OSPECnya tuh sempat kemarin-kemarin gitu, jadi mental sama diri sih kayak harus kuat gitu kan, sama barang-barang yang disuruh aja sih kayak kemarin-kemarin di Instagram gitu. Oke, kalau kamu? Kalau aku sih udah ada kesiapan dari awal, terus juga ya paling ini mentalnya sama fisiknya doang, karena kan setelah aku juga OSPEC itu kan agak berat juga, tapi diusahakan untuk kita se-enjoy itu dalam OSPEC itu sih kak. Kira-kira aku menanya nih, kesan apa sih yang kalian dapetin tadi setelah menjalankan penjemputan Mabak? Kesannya jujur seru banget, karena aku first time banget kan kayak gini gitu, jadi seru banget dan, ih pokoknya seru banget sih karena kompak juga ya. Nah, kalau aku sih lebih kebangga aja sih kak menjadi bagian dari Fakultas Hukum ini, terutama kayak apa ya ada kebanggaan ketika, oh ini hukum, oh kita sebagai mahasiswanya setelah menjemput itu kayak rasa persaudaraan antara sesama anak-anak hukum itu, ya keadilannya kayak rasa ditegakkan gitu loh kak. Baik Sobat Kampus, itu dia tadi liputan penjemputan Mabak Fakultas Hukum. Saya Jahra, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Zara atas laporan Anda. Sobat Kampus, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga ikut turut memeriahkan kegiatan PKKMB tahun ini. Bagaimana kondisi di sana? Sudah ada rekan kami, Faradita. Silakan, Farah. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di tengah keramaian penjemputan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kampus Untir, Tasinang Sari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua BEMFISIP, Kak Rosat Ali. Baik, boleh dijelaskan mungkin di penjemputan FISIP tahun ini mengusung konsep apa? Atau mungkin boleh dijelaskan makna dari atribut-atribut yang tadi dipakai? Dan juga mungkin ada isu apa yang melakar belakangnya konsep dari penjemputan FISIP tahun ini? Baik, penjemputan mahasiswa baru FISIP, terkhusus saat ini, alhamdulillah lebih ramai, lebih meriah daripada tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah situasi kondisi dan cuaca juga mendukung. Nah, ada pun beberapa isu yang diangkat pada penjemputan maha kali ini. Selain daripada tema proaktif sendiri, yaitu menciptakan solidaritas dalam keberagaman, yang mana diharapkan mahasiswa baru ini mampu menjalin solidaritas, daritas menghargai antar sesama, antar perbedaan, dan sebagainya. Dan dihadirkan juga di penjemputan Mabak isu-isu tentang hak asasi manusia, dan juga isu-isu intoleran atau rasisme ya. Agar mahasiswa baru ini juga sadar bahwa banyak pahlawan-pahlawan HAM, penegak HAM yang telah gugur, dan juga banyak kasus-kasus intoleran, dan rasisme yang mungkin masa baru harus sadar dengan hal tersebut. Mungkin terakhir boleh dijelaskan makna dari atribut tadi yang lupakan? Atribut yang dibawakan ya pada penjemputan masa baru kali ini sebenarnya itu simbol-simbol Panji dari Ormawa, dari Ormawa Fisip, BEM, DPM, Himpunan, dan juga UKM-UKM, serta poster-poster ya, poster-poster yang mengusung tema-tema HAM dan juga intoleran tadi, rasisme ya, itu sih pada poster tadi. Mungkin dari elemen seperti ada mobil, atau mungkin tadi ada manusia dengan tubuh orang, itu mungkin ada maknanya terseginya? Ya ada, untuk manusia orang tadi ya sendiri itu ada tiga yang bermakna dari tiga jurusan, yang bersatu menjadi Fisip, yang tentunya Fisip itu dilambangkan dengan warna orang ya, warna orang. Jadi tiga manusia orang ini melambangkan Fisip yang berasal dari tiga jurusan. Dan tadi kita juga menggunakan mobil komando ya, mobil komando untuk memeriahkan dan mengintruksikan sebenarnya arah daripada masa baru penjemputannya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ikut serta dalam memeriahkan penjemputan mahasiswa baru Universitas Sultan Agang Tertayasa Angkatan 2023. Selain mahasiswa baru dan organisasi mahasiswa Fisip, penjemputan mabat tahun ini juga turut dihadiri oleh Wakil Dekan III, Bapak Dr. Andes Hasuri MSI. Terdapat banyak sekali atribut yang digunakan pada penjemputan mahasiswa baru Fisip tahun ini, seperti mobil komando, poster-poster dengan ciri khas Fisip, dan juga ada pertunjukan manusia oranya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Fisip. Oke, nah di penjemputan Fisip tahun ini mungkin kalian udah liat atributnya dan keseruannya gimana sih tanggapan kalian? Seru, terus kakak-kakaknya juga pada baik-baik banget, perhatian banget juga. Nggak sih? Terus? Seru dan benar-benar kayak nggak expect aja kalau misalnya penjemputan mabat terus emang seseru ini. Iya. Baik demikian laporan dari tim Untirta TV, kembali ke studio. Terima kasih Farah atas laporan Anda. Baik Sobat Kampus, berita selanjutnya datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk informasi selengkapnya, kami telah menerjunkan tim reportase untuk melaporkan situasi di tempat. Halo Sobat Kampus, saat ini saya berada di tengah-tengah penjemputan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dapat dilihat di belakang saya atas yang sama mahasiswa baru dan mahasiswa FEB dalam mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB tahun 2023 ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya gue ucapin buat teman-teman peserta atau Mabak tahun 2023, gue apresiasi sangat luar biasa. Karena dengan semangatnya, dengan antusiasnya untuk mengikuti rangkaian PKKMB Universitas, Alhamdulillah mereka sudah selesai mengikuti rangkaian itu. Dan pada saat di penjemputan, mereka tetap tidak menurunkan semangatnya. Untuk kita arak-arakan, kita yelelan dan kita jargon. Untuk perbedaan dengan tahun kemarin, kita sekarang untuk peran dari mahasiswa lama dan atribut properti dari motor, segala macem dari flare dan smoke bomb yang kita lebih banyak. Karena mengingat mahasiswa baru kita juga lebih banyak. Jadi untuk skema kemarin juga mungkin terkendala dengan hujan. Jadi terpotong dengan hujan, akhirnya nggak bisa ngadain kegiatan kumpul seperti ini. Bagaimana harapan-harapan untuk PKKMB tahun selanjutnya? Harapannya untuk PKKMB selanjutnya, tahun depan tetap semangat, tetap jaga budaya ekonomi, tetap kita junjung tinggi mindset atau misal pemikiran kita soal perekonomian memang harus menuntaskan kemiskinan yang ada Provinsi Banten. Mengingat Provinsi Banten merupakan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Itu menjadi perhatian kita, menjadi tugas kita, gimana kita sebagai mahasiswa bisa menyelesaikan itu atau bahkan meminimalisir kejadian-kejadian untuk mengurangi pengangguran. Penjemputan mahasiswa baru ini diiringi dengan motor yang menjadi ciri khas FEB, dimulai dari titik kumpul di samping gedung terpadu hingga ke titik akhir di depan gedung fakultas FEB. Mengusung tema kesenjangan sosial, FEB tahun ini menyuguhkan peran si kaya dan si miskin yang diberankan oleh mahasiswa untuk menggambarkan kondisi perekonomian di Banten. Kemeriahan terlihat dari semangat para mahasiswa menyuarakan jargon dan yel-yel mereka hingga akhir kegiatan. Menurutku ini kan tahun pertama ya, karena sebelumnya sempat online, jadi menurutku ini sangat seru banget sih ya. Sangat pecah banget. Kalau cerita menarik yang mau dibagiin ada nggak? Mungkin, apa ya, aku juga kurang tahu, karena kebagian daring, jadi hanya datang ke sini cuma buat mau menyaksikan penjemputan aja, penjemputan fakultas. Sama sih kayak dia. Berikut laporan penjemputan Maba FEB dari saya, saya kembalikan ke studio. Demikian laporan liputan khusus BKKMB Untirta tahun 2023. Saya Nadila Alsadila, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, dan nantikan berita selanjutnya hanya di kanal YouTube Untirta TV. Sampai jumpa.